Siapa disini yang LDR-an sama pacar? Tau deh yang lagi merantau jauh dari keluarga. Pasti gak asing dong sama emosi yang bernama rindu. Nah sebenarnya dari pandangan sains, rindu itu apa sih? Apa yang nyebabin kita merasakan rindu? Rindu bisa terjadi karena otak kita memiliki sebuah hormon yang meminta respon Ketika orang yang biasanya kita temui, ini tidak bisa kita temui. Ataupun bukan orang aja deh. Misalkan dalam bentuk kebiasaan, sensasi, atau bahkan pekerjaan yang dulunya rutinitas kemudian sekarang sudah tidak lagi jadi rutinitas atau tidak bisa dirasakan lagi. Nah si otak ini meminta respon itu untuk dikembalikan lagi. Nah kenapa ya otak bisa begitu? Jadi setiap kali kita ketemu nih sama orang yang kita suka atau suatu apapun nih yang kita sukai otak bakalan memproduksi hormon kebahagiaan kayak hormon dopamin, eksitosin, ataupun serotonin. Nah ketika kita menemui orang yang kita sukai atau suatu hal apapun deh yang biasanya memicu hormon kebahagiaan itu otak bakalan nagih diri kita supaya memberikan hormon-hormon kebahagiaan itu. Ya diibaratkan otak ini haus akan hormon-hormon kebahagiaan itu. Nah wujud dari haus otak itu adalah rindu. Ya simpelnya kayak gitu. Jadi si otak bakalan nyuruh kita buat segera ketemu dengan orang yang kita sukai ataupun memaksa diri kita untuk melakukan apa saja yang bisa membayar rasa rindu tersebut. Supaya hormon-hormon kebahagiaan itu bisa terpenuhi oleh otak kita. Nah kalau levelnya udah memaksa kayak gini, artinya itu adalah rindu yang berbalut dengan kecanduan. Kecanduan senyuman doi, ataupun kecanduan jalan-jalan bareng temen. Nah siapa nih disini yang lagi rindu? Siapapun orangnya yang lagi kalian rindui, pokoknya terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan untuk mengetahuan mohon bantuannya. Oh jangan lupa juga untuk like karena itu penting banget buat gue. Gue pamit, see you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.